Salah satu hal yang mencolok dari setiap game Five Naked Freddy adalah latar tempatnya. Dalam hal ini, Freddy Face Beer Pizza juga termasuk. Tetapi, pernahkah terpikir oleh kalian jika restoran semacam ini ada dan eksis keberadaannya di dunia nyata? Rumor yang menjadi topik hangat belakangan tahun ini sangat menarik untuk dibahas lebih dalam. Halo semuanya, kembali di channel Zeki Bossin ke-2. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa game Five Naked Freddy adalah salah satu game horror yang masih populer hingga saat ini. Semua itu mencakup para animatronik, konsep game, dan tentu saja latar tempat dari game ini. Tetapi, apa jadinya jika restoran yang ada di game FNAF eksis keberadaannya di dunia nyata? Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian belum perbahan, reban aja dulu. Habis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misi yang menunjukkan game horror lainnya. So langsung aja, check it out. Begitu banyak teori dan spekulasi yang dilontarkan oleh para fans dari warah laba Five Naked Freddy. Baik itu teori yang ada di dalam game, sampai teori konspirasi FNAF di dunia nyata. Percaya ataupun tidak, rumor ini sangat populer beberapa tahun belakangan ini. Yang membicarakan adanya insiden yang mirip game FNAF ada di dunia nyata. Tentu saja, kita tidak akan melewatkan ini untuk dibahas lebih tuntas. Sebelumnya, kita juga sedang membahas salah satu fan game FNAF yang ditolak oleh Scott Kewton. Mempunyai gameplay yang bahkan lebih bagus daripada seri FNAF lainnya. Kalian bisa lihat video ini nantinya agar selalu tahu akan misteri dari game horror yang satu ini. Sudah, ini saat kita berdiskusi tentang salah satu rumor Five Naked Freddy di dunia nyata. So, let's go! Selalu membahas hal misterius dari sebuah game horror memang tidak pernah membosankan. Apalagi yang sudah berkembang menjadi rumor yang dibicarakan seluruh internet. Dalam hal ini, Five Naked Freddy juga menjadi perbincangan hampir semua gamers yang mengetahuinya. Entah dalam konteks misteri di dalam game, ataupun sebuah cerita konspirasi yang nyata adanya di dunia nyata. Mungkin bagi kalian yang melihat video ini, mendengarnya seperti hal yang konyol. Mana mungkin sebuah video game memiliki hal-hal misterius yang berkaitan dengan dunia nyata. Ya, awalnya banyak orang berpikir seperti itu, termasuk gue sendiri. Tetapi ternyata itu semua di luar dugaan. Hal ini berawal ketika gue menemukan salah satu video dari konten kreator Youtube yang bernama Kurus. Dia membahas tentang cerita aneh sekaligus misteri tentang referensif nev yang ada di dunia nyata. Ketika mendengarnya, gue pikir itu adalah hal konyol. Tetapi setelah ditelusur lebih jauh, ternyata terdapat beberapa informasi serupa yang ditemukan di wiki fandom Five Naked Freddy. Dan memang, ini sudah menjadi rumor yang dibicarakan publik cukup lama. Dari tadi mungkin kalian bingung, kira-kira rumor misterius apa yang dimaksud? Singkatnya, rumor ini adalah tentang salah satu restoran pizza yang bernama Chuck E. Cheese. Mungkin kalian sudah mendengarnya dari banyak konten kreator lain tentang rumor ini. Tetapi tidak semua ceritanya sama. Ada beberapa versi cerita dari rumor tentang Chuck E. Cheese ini. Dan kaitannya dengan Five Naked Freddy. Bagi kalian yang belum tahu, Chuck E. Cheese sendiri adalah sebuah restoran ternama di Amerika yang berdiri pada sekitar tahun 1977. Ya, lagi-lagi pada abad ke-20. Restoran ini didirikan selain menjadi tempat makan, juga dijadikan sebagai pusat hiburan keluarga. Dan yang paling menarik dari itu semua, restoran ini mempunyai animatronik sebagai salah satu aset untuk menghibur para pengunjung. Dari sini mungkin kalian sudah berpikir akan adanya hubungan restoran Chuck E. Cheese dan restoran yang ada di Five Naked Freddy. Adanya animatronik di restoran ini sendiri bukan sebuah kebetulan. Mereka benar-benar ada dengan kostum yang menyerupai hewan. Tergabung dalam satu grup band untuk menghibur para pengunjung. Dan uniknya lagi, para animatronik di Chuck E. Cheese ini sangat mirip dengan para animatronik di Five Naked Freddy yang ditempatkan di Freddy Fazbear Pizza. Sangat mirip. Restoran ini sendiri melayani pemesanan makanan pizza dan adanya arcade game yang bisa dimainkan. Menjadi salah satu restoran yang cukup ramai pada saat itu. Terlepas dari semua itu, ternyata memang terdapat beberapa rumor bahkan kejadian asli yang cukup mengerikan datang dari restoran Chuck E. Cheese ini. Pada 14 Desember tahun 1993, terjadi insiden penyerangan yang melibatkan lima karyawan dari Chuck E. Cheese. Empat meninggal dan satu orang terluka parah. Diketahui ternyata si pelaku yang melakukan penembakan brutal di restoran itu bernama Nathan Dunlop. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Nathan dulunya bekerja di Chuck E. Cheese. Setidaknya sampai dia dipecat lima bulan yang lalu setelah insiden penyerangan ini. Diketahui dia depresi karena dipecat dan membawa pistol untuk melakukan penyerangan secara individu. Dia juga membawa sebagian besar uang dari restoran dan pergi begitu saja. Setelah berselang beberapa tahun, lebih tepatnya pada 17 Mei tahun 1996, Nathan dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan suntikan mematikan. Tetapi hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Insiden ini sepenuhnya benar dan nyata terjadi pada akhir abad ke-20. Tetapi sepertinya insiden seperti ini masih wajah dan tidak ada sangkut pautia dengan para animatronik di restoran Chuck E. Cheese. Tetapi jika kalian berpikir ini sudah selesai, tentu saja salah. Ada salah satu rumor di internet yang sangat heboh beberapa tahun yang lalu. Rumor yang menceritakan tentang adanya anak-anak yang hilang di dalam restoran Chuck E. Cheese. Salah satu pengguna di Twitter yang sepertinya fans fanatic game FNAF memperlihatkan beberapa screenshot tentang berita seperti hilangnya 5 anak di restoran Chuck E. Cheese. Dia juga menambahkan bahwa ada bau aneh yang keluar dari tubuh animatronik di restoran ini. Serta dia mengatakan bahwa salah seorang karyawan di Chuck E. Cheese melihat pergerakan aneh yang dilakukan para animatronik di restoran tersebut. Dari data di atas, bisa kita simpulkan bahwa ini semua berhubungan langsung dengan cerita di Five Naked Freddy pertama. Tetapi, pernyataan dari pengguna Twitter itu masih dipertanyakan kebenarannya karena kurangnya bukti pendukung. Ditambah beberapa artikel menyebutkan bahwa rumor itu adalah hoax atau berita bohong. Yang semata-mata hanya cerita hiburan Five Naked Freddy di dunia nyata. Tetapi, apakah itu benar? Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti tentang keaslian pernyataan tersebut. Tetapi publik beranggapan bahwa cerita itu adalah bohong. Terkait restoran Chuck E. Cheese masih ada satu rumor lagi yang beredar di internet. Jika tadi terkait insiden penembakan serta rumor hilangnya lima anak, kali ini datang rumor yang menyatakan bahwa adanya malfungsi dari para animatronik di restoran Chuck E. Cheese ini. Loh, serius? Ternyata tercatat malfungsi atau kegagalan pada animatronik di Chuck E. Cheese sering terjadi. Misalnya saja saat maskot utama yaitu Chuck mengalami malfungsi di mana kepalanya bergerak tidak sesuai dengan badannya. Ataupun mata dari animatronik Chuck yang mengalami error terlihat cukup menyeramkan. Contoh lain adalah ketika animatronik Helen Haney mengalami malfungsi paruh yang copot ketika sedang bernyanyi. Error pada mata juga terjadi di animatronik ini. Jika kalian perhatikan, animatronik Helen Haney mirip dengan salah satu animatronik di Five Naked Freddy yaitu Chica. Sebenarnya masih banyak malfungsi lainnya yang terjadi pada animatronik di restoran Chuck E. Cheese ini. Satu hal yang perlu diketahui adalah kemungkinan malfungsi itu disebabkan oleh mesin yang rusak. Karena mengingat animatronik itu sudah cukup lama, hanya berganti kostum saja. Tidak seperti animatronik di seri FNAF yang mengalami malfungsi karena dirasuki oleh arwah dari korban di Freddy Fazbear. Setidaknya dari sini kita tahu bahwa ada restoran semacam Freddy Fazbear yang eksis keberadaannya di dunia nyata. Walaupun beberapa insiden di Chuck E. Cheese masih dipertanyakan kebenarannya. Itu tadi beberapa hal menarik seputar restoran FNAF yang ada di dunia nyata. Bisa saja Scott Cuton mengambil referensi game FNAF dari restoran yang satu ini. Mungkin kalian punya hipotesis pribadi setelah melihat video kali ini. Jadi, apa pendapat kalian? Oke, jadi bagaimana video kali ini? Tulis di pendapatan teori kali ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk beristirahat sama gue Zakien. Bye. sub indo by broth3rmax